Setelah tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap. Shalom Godlovers, senang berjumpa kembali dalam program Rest in God pada malam hari ini. Bersama Diaspora TV, saya percaya setelah kita melewati kesibukan sepanjang hari, mungkin Anda merasakan letih, penat, dan beban yang begitu berat. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang Anda untuk mengalami kelegaan seperti yang dia janjikan dalam Injil Matius 11, 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Masih dalam acara yang luar biasa ini, setiap keluarga, setiap pasangan di dalam Tuhan diberkati dan boleh mengalami perubahan sehingga hubungan kami di dalam rumah tangga semakin hari semakin manis karena Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Godlovers, ada banyak orang berpikir kalau saya menikah itu tidak mungkin saya akan mengalami konflik. Karena saudara merasa bahwa hubungan saya dengan dia itu begitu cocok. Saya seringkali tanya, kenapa Anda menikah dengan dia? Oh, karena saya cocok Pak Andreas. Maksudnya? Ya, saya suka ikan, pasangan saya juga suka ikan. Sampai saya mendengarnya itu geli. Dia lupa begitu. Mereka lupa bahwa soal suka sama ikan bukan hanya mereka berdoa. Kucing saya juga suka sama ikan. Hanya karena sama-sama suka ikan lantas kita berdua menikah. Ada lagi yang mengatakan, oh, saya cocok dengan dia Pak Andreas karena dia suka sayur, saya juga suka sayur. Lupa, kambing juga suka sayur. Hanya karena kita punya kecocokan, lantas kita berpikir saya jodoh. Saudara, Anda menikah dengan siapa saja, pasti akan mengalami yang disebut ketidaksesuaian, ketidakcocokan. Menikah itu bukan mencari orang yang cocok dengan kita, mencari orang yang persis sama dengan kita. Di dunia ini tidak ada orang yang cocok dengan saudara dan saya. Menikah itu artinya belajar mencocokkan diri dengan orang yang kita nikahi seumur hidup. Jadi saya harus melakukan proses penyesuaian diri, saya harus beradaptasi dengan kekurangan-kekurangannya dia, dengan kejorokannya dia, tidak disiplinannya dia. Saudara kan kaget. Ternyata pasangan saudara, orang yang kalau tidur tidak pernah singkat gigi, tidak pernah cuci kaki, dia tidak pernah mengenal pakaian tidur, dan pakaian dari luar dia langsung masuk. Sementara saudara adalah orang pembersih. Perbedaan daripada gaya hidup itu bisa menimbulkan konflik. Dan kalau tidak hati-hati dari konflik itu akhirnya bisa menimbulkan rasa jengkel, marah. Kemudian hubungan saudara menjadi dingin, saudara saling mendiamkan, dan saudara merasa dia juga tidak bisa dirubah. Semakin saudara berusaha ingin mengubah dia, timbul konflik yang lainnya lagi. Dan lama-kelamaan konflik itu akan semakin tinggi, dan rasanya saudara sulit sekali untuk melewati gunung konflik yang sudah begitu tingginya. Akhirnya saudara menjadi orang yang hopeless, saudara mungkin bisa bereaksi dengan berbagai macam sikap, berbagai macam tindakan, saudara mendiamkan, saudara marah-marah, saudara mencaci maki, saudara meninggalkan rumah. Nah itu apa namanya, sikap dan perilaku yang sering kali kita lihat di dalam kita berkonflik, dalam pernikahan kita. Jadi saudara di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sendok ketemu garpu pasti bunyi. Sendok garpu plus piring pasti bunyi. Kayu yang kasar akan menjadi halus kalau ketemu amplas yang kasar. Tapi kalau kayu yang kasar ketemu dengan kapas yang halus, maka kayu itu tidak akan atau sulit menjadi halus. Kadang kalah ya Tuhan itu meluaskan konflik terjadi untuk mengasah kedua-duanya, supaya kita mengalami perubahan. Secara jujur, kalau kita tidak bergesek, kalau kita tidak mengalami konflik, maka keaslian kita, originalitas sifat kita, sikap kita yang sebenarnya itu tidak akan pernah keluar. Tetapi begitu di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan konflik, biasanya temperamen kita, sifat dasar kita itu akan terlihat keluar. Tidak apa-apa. Tetapi saudara harus berubah. Kadang kalah kita bereaksi terhadap pasangan kita yang tidak baik dengan kita ingin merubah. Ingat ya, jangankan merubah pasangan kita. Merubah diri kita sendiri saja, kita susah. Jadi kalau saudara terjebak pada usaha ingin merubah pasangan saudara, saya garansi, saya jamin, saudara akan stres. Karena tugas merubah orang lain itu bukan tanggung jawab saudara, itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara hanya bisa berdoa. Tetapi sebelum saudara ingin orang lain berubah, ada baiknya saudara berubah terlebih dahulu. Karena waktu saudara berubah, saudara adalah seorang yang tidak mudah tersenyum, tidak ramah pada orang lain. Lantas saudara mulai belajar tersenyum, bersikap ramah pada orang lain. Lihat, orang-orang yang semula tidak ramah pada saudara, akan mulai bersikap ramah membalas senyum saudara. Jadi hukumnya begitu. Apa yang ingin orang lain perbuat pada dirimu, perbuatlah terlebih dahulu. Jangan menuntut orang lain untuk berubah. Nah, saudara-saudara, dengarkan kalimat ini, seseromantis apapun juga, sehangat apapun juga, rumah tangga saudara yang saudara telah dirikan dengan pesta yang sangat luar biasa. Masalah dalam rumah tangga tentu akan sulit dihindari. Saudara akan terkaget-kaget melihat cara berkomunikasi pasangan saudara, ingin mau menang sendiri. Belum lagi saudara melihat bagaimana cara dia berkonflik dengan mendiamkan saudara atau mencacimaki saudara. Wah, saudara bingung sekali. Saudara sampai terkaget-kaget. Terus tiba-tiba dia menyembunyikan pendapatan dia, handphone dia, dikasih password yang tidak bisa saudara buka. Dia ingin saudara terbuka, tapi dia tidak ingin membuka dirinya kepada saudara. Dia sangat menjaga kerahasian pribadinya. para pakar psikolog mengatakan begini, bahwa konflik yang menimbulkan masalah justru bisa menjadi salah satu indikator pernikahan yang sehat. Artinya apa? Sebuah pernikahan yang sehat itu bisa terjadi konflik. Apa itu konflik? perbedaan pendapat, perbedaan rasa. Saudara tidak setuju dengan pendapat pasangan saudara atau pasangan saudara juga tidak setuju terhadap diri saudara. Itu kita bisa berbeda, kita bisa konflik. Begitu. Tidak ada hubungan dengan perkawinan yang sempurna. dengarkan kalimat saya, sesempurna apapun perkawinan saudara. Konflik itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi, setiap pasangan pasti mengalami persoalan. Istri sulit tunduk pada suami. Suami sulit mengasih istri sendiri. Lucu ya, pria itu kalau mengasih istri orang gampang. Tapi mengasih istri sendiri sulitnya luar biasa. Istri juga gitu. Kalau tunduk sama suami orang itu pada atasan di kantor sangat luar biasa. Tapi kalau pada suaminya sendiri dia tumbuh tanduk gitu. Tidak bisa tidak bisa hormat gitu pada suaminya. Jadi, berbagai persoalan bisa timbul dalam sebuah perkawinan. Dan saudara perlu belajar untuk mempunyai perkawinan yang langgeng, yang harmonis. Saudara perlu punya pengetahuan. Sayangnya ada banyak orang berpikir kalau menikah itu tidak perlu belajar. Tidak perlu membaca. Nanti dengan sendirinya kita akan mendapatkan pengetahuan. Oh, tidak bisa. Hancurnya sebuah rumah tangga karena pasangan itu tidak pernah mau belajar. Sama seperti orang mau mempunyai anak, membesarkan anak. Dia harus punya pengetahuan. Dia harus belajar bagaimana caranya sebagai seorang tua. Ya, bahkan nanti mau merawat bayinya. kita harus punya mentor. Mentornya orang tua. Tapi kita ada baiknya belajar bagaimana caranya apa itu namanya memandikan anak, memakaikan popok, memberi makan, menyusui. Itu semua ada pengetahuannya dan kita perlu belajar, saudara. Jadi saya mau katakan banyak hal itu bisa memicu pertengkaran. Jadi persoalan-persoalan klasik seperti hadirnya orang ketiga, perbedaan prinsip, campur tangannya orang ketiga atau orang tua dan berbagai hal yang lainnya. Itu bisa membuat pasangan itu berbeda pendapat pada waktu mereka sudah dalam pernikahan. Sebelum dalam pernikahan maklumnya banyak. Ya saya ikut kamu, saya ngikut kamu, saya dukung kamu. Tapi begitu sudah menikah itu semua berubah dan itulah terjadi sebuah pernikahan yang tidak lagi membuat damai sejahtera. Nah saya akan memperlihatkan beberapa contoh dan jalan keluar terjadinya konflik dan bagaimana kita mengatasinya. Yang pertama yaitu miskinnya komunikasi. Hubungan yang kurang sehat adalah hubungan di mana pasangan gagal berkomunikasi. Misalnya Pak, saling mendiamkan, saling menyalahkan, saling mencelah, kemudian dengan kata-kata yang kasar. Itu membuat pasangan berpikir gini, daripada nanti saya ngomong jadi ribut, udahlah mendingan saya diamkan. Akhirnya pasangan tidak tahu apa yang menjadi maunya kita. Dia juga tidak tahu apa yang menjadi kesalahannya. Karena kita tidak pernah berbicara. Kalaupun kita berbicara dengan kasar, dia lantas memberikan tameng, perisai gitu, menutup diri. artinya apa? Kita punya masalah di dalam berkomunikasi. Kita tidak pandai berkomunikasi. Ini yang harus saudara sadari. Makanya di dalam hidup pernikahan, Anda perlu belajar berkomunikasi. Jadi, caranya begini jalan keluarnya. Hindarilah komunikasi agresif atau pertentangan begitu. Jadi saudara belajar mendengarkan dulu maksudnya pasanganmu itu apa sih? Dengarkan sampai habis. Kalau saudara tidak jelas, tanya lagi. Jadi, maksud kamu ngomong begini apa? Jangan sampai saudara salah paham. Dan akhirnya saudara jadi menuduh dan saudara menjadi marah. Coba dengarkan maksudnya. Duduk dengan pasangan terus beritahu. bagaimana perasaan saudara? Kenapa saudara bersikap yang negatif? Kenapa selama ini kita jarang bicara? Kenapa saya selalu menyalahkan kamu? Ungkapkan perasaan. terus kemudian Anda tanya gimana perasaanmu terhadap saya? Nah, ini saudara-saudara, kalau Anda sangat miskin dalam berkomunikasi, kesalahpahaman itu bisa terjadi. Saudara kan bisa menuduh pasangan saudara itu tidak sayang, mau membunuh saudara, mau berlaku jahat pada diri saudara. Tidak apa-apa, ungkapkan perasaan saya merasa curiga dengan kamu. Kamu kok jadi jahat sama saya? Cerita saja. Biarkan saudara cerita nanti kasih tahu sama dia kamu dengarkan. Nanti saya juga mau tanya sama kamu apa perasaan kamu yang tidak suka. Saudara juga perlu belajar mendengarkan menghargai pasangan saudara. Jadi jangan saudara mau menang sendiri. Saudara justru harus memberi contoh pada pasangan Anda bagaimana caranya berkomunikasi yang baik. Dan yang kedua adalah mengkritik terus-menerus. Orang yang perfeksionis itu selalu merasa ada kekurangan. Maklumnya itu tidak besar. Anda lihat Yesus. Murid-muridnya melakukan kesalahan tetapi dia tetap mengasih. Nah kita ini sulit sekali mengasih pasangan kita hanya karena kesalahan dia tidak menyediakan kita makan, dia menyediakan minum tetapi tidak dengan takaran gula yang baik. Kita bisa ngamuk loh saudara. Lantas kita mengkritik dia habis-habisan dengan kata-kata yang tidak baik. Padahal cinta itu menerima kekurangan. Memaklumi kekurangan. Dan menghargai kelebihan pasangan. Jadi jalan keluar bagaimana? Pandanglah pasangan saudara itu dalam sisi yang utuh. Artinya begini. Kan enggak ada di dunia ini yang sempurna. Jadi artinya saudara itu menikah orang yang tidak sempurna. Artinya saudara harus belajar menghargai kekurangannya, menerima kekurangannya, tapi juga harus belajar mengapresiasi kelebihannya. Dan yang terakhir dari sesi ini, Anda seringkali ribut di dalam pembagian tugas. Istri menuduh suaminya tidak memperhatikan anaknya. Saya lagi sibuk bekerja ya mestinya kan bantuin istri apa kamu bantuin anak yang sedang nangis jagain sementara supaya saya bisa bekerja dengan tenang. Atau sebaliknya suami menuduh istri tidak punya pengertian tidak menghargai suaminya begitu. Kamu tahu saya lagi capek begini kamu apa kek sediakan minuman kek tawarkan kue kecil segala macam. Nah ini saudara akhirnya kita kerjanya cuman menuntut gitu ya karena kita merasa bahwa saya harusnya dibeginikan dilayani dilayani begitu jadi saudara seringkali kita melihat istri kita tidak merapikan rumah kita menuduh kita melihat suami kita terlalu jorok kita menuduh kita marah lagi begitu jadi kalau saudara kerjanya cuman menuntut saya mau kasih tahu gak akan ada habis-habisnya maka timbulah yang disebut konflik perselisian tiap saat nah bagaimana jalan keluarnya coba membuat kalender tugas supaya solusi yang jelas untuk masalah saudara jadi masing-masing coba jalankan tugasnya misalnya begini dulu ya saya selalu berkata begitu pada istri saya mah kamu yang cuci pakaian saya yang ngebilas kamu yang nyapu saya yang ngepel karena kami tidak mampu untuk membayar pembantu rumah tangga jadi kami harus bagi nah pada saat dia mandi saya menjagai anak saya pada waktu istri saya masak saya menjagai anak saya begitu saya pulang istri saya baru bisa beres-beres baru bisa apa saya temenin anak saya jadi harus ada pembagian tugas jadi jangan saling menuntut begitu genteng bocor kita laki-laki yang naik jangan perempuan yang naik begitu kita naik mobil bannya kempes jangan suruh dia yang memperbaiki ban mobil kita yang harus memperbaiki jadi saya percaya kalau kita tahu pembagian tugas kita masing-masing kita bisa mengeliminir bisa memperkecil konflik dalam rumah tangga kita itu yang dapat saya sampaikan saudara mari kita berdoa Tuhan tolong setiap kami biar kami bijaksana di dalam bertutur kata di dalam bertindak kami tidak menuntut pasangan kami tetapi kami menerima kekurangan menghargai kekurangan menghargai pribadinya Tuhan kami percaya kalau kami bisa menerima dan kami saling mendoakan rumah tangga kami pasti akan sabah sampai kami nanti dipanggil Tuhan berkati kehidupan kami dalam nama Yesus kami berdoa amin nah kalau saudara dan keluarga saudara sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan bantuan doa di layar di layar kaca saudara ada nomor telpon yang bisa dapat anda hubungi segera hubungi kami dan tim doa kami akan mendoakan saudara dan jangan lupa memberikan komentar di ruang komentar daripada channel diaspora TV kami menunggu itu semuanya dan pada malam dimana kita mau membaringkan ini ada baiknya kita mendengar firman dalam masmur 4 ayat 8 dan 9 selamat beristirahat dan nikmati rest in God malam hari ini Tuhan Yesus memberkati saudara semua amin selamat beristirahat